Hai, kenalkan nama aku Najwa Sebirah Anwar, aku berasal dari kelas 12 Miya 5, SMA Negeri 2, Sunai Penuh Nah, dalam video kali ini aku akan membahas tentang betapa pentingnya kita menjaga pola hidup sehat selama masa pandemi Nah, mungkin tadi teman-teman semua berpikir, kenapa kita harus membahas tentang pola hidup sehat selama pandemi Nah, sebelum kita masuk ke yang itu, kita akan membahas tentang pengertian pola hidup sehat Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kesehatan Nah, aspek kesehatan apa saja yang akan kita bahas dalam video ini Pertama kali makanan, minuman, nutrisi, kemudian olahraga, serta mungkin pola pikir Nah, kemudian kita masuk ke kesehatan Kesehatan itu salah satu hal terpenting yang harus kita miliki Kenapa? Kesehatan kunci dari segala aktivitas kita itu ada di kesehatan Jika kita sakit, kita tidak bisa melakukan segala aktivitas Nah, dengan itu, agar kesehatan kita terjaga, kita harus menerapkan pola hidup sehat ini Kesehatan atau manfaat dari pola hidup sehat ini adalah tentunya Untuk menjaga kesehatan tubuh seseorang Agar tidak mudah terinfeksi oleh virus ataupun bakteri Nah, sekarang kan virus yang lagi meningkat kan virus corona nih Nah, virus corona kan termasuk golongan virus yang mudah sekali untuk meninfeksi seseorang Yang memiliki imunitasnya yang lebih menurun atau yang lebih tidak stabil gitu kan Nah, dengan adanya pola hidup sehat ini Kita diminta untuk dapat meningkatkan pola imunitas kita yang lebih tinggi Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam intinya Upaya apa saja yang harus kita lakukan untuk melakukan pola hidup sehat Nah, pola hidup sehat ini ya teman-teman Harus melakukan komitmen Harus kita berjuang untuk melakukannya secara perlahan-perlahan Karena pola hidup sehat ini tidak tergolong mudah loh Menurutkan kita di pola hidup sehat ini kita mengatur ya Dari kebiasaan kita yang buruk menjadi kebiasaan kita yang lebih sehat Nah, apa-apa saja aku akan bahas ini sekarang Langkah-langkah untuk menerapkan gaya hidup sehat Yang pertama adalah makanlah buah dan sayur Serta minum 8 gelas air putih dalam setiap hari Nah, buah dan sayur ini banyak mengandung vitamin, serat, serta mineral yang baik untuk tubuh kita Nah, di masa pandemi ini kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh kan Nah, ibu nina tubuh itu sangat dikatakan berpengaruh pada vitamin Sebenarnya ke unsur-unsur lain sangat berpengaruh juga Terutama pada vitamin C dan vitamin D Vitamin D bisa kalian dapatkan pada saat berjemur pada sinir matahari ya Di saat jam 9 pagi Nah, atau juga kalian bisa mengonsumsi vitamin yang lain Dengan makannya buah dan sayur ini dapat meningkatkan imunitas tubuh kita Yang berguna pada saat masa pandemi ini Kemudian minumlah air putih 8 gelas sehari Itu sudah dianjurkan oleh para ahli kesehatan Nah, apalagi dalam kondisi saat ini Itu sangat berpengaruh Karena dapat berguna untuk seluruh sistem tubuh di dalam tubuh Berjalan dengan lancar serta sempurna Kedua, melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin Nah, kita kan selama pandemi nih Ya, mungkin dari kita ada yang bermalah-malasan Dan jadi jarang olahraga Nah, di rumah aja kan kita sering makan tuh Makan, nge-meal, setelah setelah lain Itu dapat meningkatkan risiko obesitas ataupun penyakit lainnya Nah, dengan melakukannya olahraga Kita dapat terjauhi dari penyakit obesitas ataupun yang lainnya Makanya, rajin-rajin olahraga ya guys Olahraganya itu tidak harus olahraga yang berat Bisa kalian lakukan senam, yoga, ataupun yang lainnya Tetap yang bisa dilakukan di rumah ataupun di luar rumah Dan jika kalian lakukannya di luar rumah Tetap batui protokol kesehatan Ketiga, istirahatlah dengan cukup Istirahat ini kita lakukan dengan tidur Tidur itu bukan hanya untuk menghilangkan rasa kantuk ya Tapi, tidur itu juga dapat meningkatkan imunitas tubuh Dan juga menjaga kesehatan jiwa setelah raga kalian Nah, jika kalian kekurangan tidur Kalian itu dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal Jantung, stroke, tekanan drasing, sentang, diabetes Nah, ini yang paling penting nih Pola pikir ini, apalagi di kondisi saat ini ya Kondisi saat ini kan banyak tuh berita-berita yang kurang Mungkin tidak jelas keasalnya dari mana Yang disebarkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab Tentang adanya kasus corona ini yang tidak-tidak Nah, untuk kita semua Jangan terlalu dipikirkan Itu dapat meningkatkan stres Nah, jika kita stres Itu akan menyebabkan ketakutan yang berlebihan Dan itu tidak baik untuk diri kita sendiri Nah, itu juga dapat menyebabkan menurunnya imunitas tubuh Makanya, dari sekarang Bacalah berita-berita yang terpercaya Dan tetap melakukan apapun yang aktivitas yang kalian ingin nih Nah, sekarang bagi kalian yang merokok Ini juga berpengaruh loh Merokok itu sebenarnya sebaiknya jangan dilakukan atau dikurangi Karena itu dapat mengganggu sistem imunitas tubuh kalian Nah, mungkin itulah upaya-upaya yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini Nah, mari kita tanggal sama-sama virus corona ini Agar pandemi cepatnya berlalu Dan kita akan kembali ke dalam situasi seperti biasa Nah, bagi teman-teman yang bekerja Atau penuh yang berada di luar Tetap menggunakan masker, mencuci tangan Dan membawa hand sanitizer kemanapun Serta menjaga jarak aman ya Minimal 2 meter Oke teman-teman Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini Nah, mari kita sama-sama jaga diri, kesehatan, dan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh